Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bratakarta Sasmita kini mulai terang-terangan soal hubungannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Seperti diketahui bahwa Bratakarta Sasmita dan Ayu Ting Ting mendapatkan sorotan publik sejak diisukan berpacaran. Tar sedikit para penggemarnya yang memberikan dukungan agar mereka segera meresmikan hubungannya. Sementara itu, baru-baru ini Bratakarta Sasmita ditanya soal pernah atau tidakkah ia merasa cemburu pada Ayu Ting Ting. Siapa sosok yang paling bikin kamu cemburu? Tanya Ruben Onsu sebagai host membacakan pertanyaan. Itu harus dijawab dengan jujur, lanjutnya. Menurut pengakuan Bratakarta Sasmita, hingga sejauh ini ia merasa aman dengan hubungannya bersama Ayu Ting Ting. Pasalnya, ia mengaku tidak merasa cemburu atau tidak ada yang dikhawatirkan. Cemburu pasangan? Gak ada sih. Soalnya Alhamdulillah hubungan ini sangat aman buat aku, jadi gak ada cemburu-cemburu, kata Bratakarta Sasmita. Sontak jawaban pengusaha muda itu pun menjadi sorotan para penonton bahkan netizen. Tidak sampai di situ, ia pun mengaku ini adalah hubungan paling aman yang pernah ia jalani. Bahkan Bratakarta Sasmita juga mengaku berteman baik dengan sahabat Ayu Ting Ting, yakni Boy William. Kini hubungan Bratakarta Sasmita dan Ayu Ting Ting pun mendapat dukungan dari penggemarnya. Tidak sedikit yang mendukung mereka untuk segera melangkah ke jengjang yang lebih serius. Di lain sisi, belakangan, hubungan Ayu Ting Ting dan Bratakarta Sasmita cukup menjadi sorotan publik. Tidak sedikit pula yang membandingkan hubungan mereka dengan hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Infanteri Muhammad Fardana sebelumnya. Pasalnya, Ayu Ting Ting diketahui belum lama batal menikah dengan Letu Infanteri Muhammad Fardana sebelum akhirnya membuka hati untuk Bratakarta Sasmita. Hal tersebut pun diakui oleh Ayu Ting Ting yang menyadari sangat cepat merasa nyaman ketika didekati oleh pengusaha muda Bratakarta Sasmita tersebut. Dia ngedeketin aku. Nah dari dia ngedeketin itu udah cepat banget semuanya. Kayak aku gak tahu kenapa aku cepat nyaman, kata Ayu Ting Ting dilansir dari TikTok at Ayu Ting Ting Fak, selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024. Rupanya, Ayu Ting Ting mengatakan Bratakarta Sasmita adalah sosok yang humoris. Sedangkan, sosok pria humoris itu sangat dibutuhkannya di kalah hatinya sedang kurang baik ketika didekati oleh Bratakarta Sasmita. Dia emang lucu aja orangnya dan aku butuh yang ketawa-ketawa. Karena nangis mulukan tadinya, ujarnya. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga merasa cinta dan perjuangannya lebih berbalas ketika bersama Bratakarta Sasmita daripada sebelumnya. Namun, Ayu Ting Ting beranggapan bahasa cintanya dengan mantan kekasih sebelumnya memang tak sama. Karena itu, mantan tunangan Muhammad Fardana ini merasa cintanya seolah tak berbalas. Iya, cintanya berbalas. Sebenarnya yang dulu mungkin ngebalas tapi mungkin caranya beda sama apa yang aku lakuin dan mungkin gak sebesar yang aku kasih dan apa yang aku dapatin sekarang, jelas Ayu Ting Ting. Sementara itu, pedandut 32 tahun ini merasa bahasa cintanya dengan Bratakarta Sasmita sama. Sehingga Ayu Ting Ting merasa pengorbanan yang diberikan olehnya dan didapat dari Bratakarta Sasmita setara. Ternyata love language aku dan Bratakarta itu sama. Kita tuh kayak balance gitu, karena aku anaknya lover girl dan dia lover boy, tuturnya. Sejumlah warganet pun turut merasakan Ayu Ting Ting jauh terlihat lebih bahagia bersama Bratakarta Sasmita daripada Letu Infanteri Muhammad Fardana. Kita lihatnya juga pas sama mas Bratakarta bahagia banget teh, langgem selalu ini yang terakhir dan selamanya, kata Ed Wulandari. Untung ya, capek banget sama yang kemarin, sekarang waktunya bahagia, timpal Ed Roti Kukus. Kabar selanjutnya, tabiat asli Ayu Ting Ting pun di balik layar dibongkar oleh sosok ini. Artis Vega Darwanti mengungkap tabiat asli pedandut Ayu Ting Ting di balik layar. Bahkan, mantan rekan Tukul Arwana itu mengungkap fakta yang tak terelakkan pada anak ayah ojak itu. Diketahui, Vega Darwanti merupakan satu sahabat dekat Ayu Ting Ting. Dia pun masuk dalam video klip lagu terbaru Ayu Ting Ting yang berjudul Jangan Yade. Vega Darwanti pun kaget karena mengaku sedang jarang berkomunikasi dengan Ayu Ting Ting. Nah, dia kemudian mengungkap tabiat asli Ayu Ting Ting padanya setelah lama tidak berjumpa. Momen ini terekam dalam tayangan Youtube Darwanti TV, baru-baru ini. Menurut Vega, Ayu Ting Ting merupakan sosok yang ceria. Keadaan ini membuatnya selalu bahagia setiap kali bertemu. Komunikasi jarang, tapi Ayu itu emang orangnya dia itu selalu kalau ketemu dia bawaannya kita happy, bawaannya kita seneng, ungkapnya. Penyebabnya, ketika bertemu, Ayu Ting Ting kerap melontarkan candaan. Meskipun kadang-kadang udah lama nih gak ketemu, ketemu dia tuh kayaknya mau bercanda aja, seneng aja. Gemes gue bawaannya sama dia, jelas Vega. Selain itu, Vega mengaku chemistry dengan Ayu seolah telah terbangun. Praktis, meski lama tak berjumpa, mereka selalu bisa akrab. Kita baru ketemu nih tapi sekalinya langsung ketemu itu misalnya di on stage, lagi live gitu bisa langsung bercanda, kata Ayu Ting Ting. Ayu mengaku, selama ini, Vega Darwanti sudah seperti kakaknya. Udah kayak kakak sih kalau teh Vega. Kita mau bercanda apa juga udah cuek ya teh, mau momom apa juga ya udah gak sakit hati. Paling ntar malamnya timpuk-timpukan, ujarnya. Paling ntar malamnya timpuk-timpukan, ujarnya. Paling ntar malamnya timpuk-timpukan, ujarnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton